Oke guys, sekarang saya berada di padang SK Pekan Pitas 2 untuk menyaksikan pertandingan bola sipak antara PIBG seluruh daerah Pitas dan hari ini kita menyaksikan pertembungan di antara sekolah kami yaitu SK Pinapak dengan SK Melubang Oke guys, jom kita saksikan Mohon bantuan daripada SKU dan SK Pekan untuk mengantar wakil menjadi penjaga garisan Terima kasih Sekali lagi dimohon SK Lio dan SK Pekan mengantar wakil untuk menjadi penjaga garisan Terima kasih Terima kasih Oke guys, perlawanan antara SK Pinapak dengan Melubang kalau dimulakan dan apakah SK Pinapak kerja yang memungkuk mata penuh dalam peluangan ini ini dari Melubang si Pak Mula telah pun dimulakan dan sepekan gol untuk Melubang sepekan percuma untuk SK Melubang dan sepekan percuma untuk SK Pinapak dengan Melubang terkena tangan terkena tangan nampaknya sipakan sudut sipakan sudut sipakan sudut untuk SK Pinapak terkena tangan terkena tangan cukup tetin, tetin, tetin turun sikit ditangkap kemas turun, turun, turun SK Melubang membuat bola bagaimana Pinapak harus berhati-hati dengan serangan ini mudah bagi pertahanan SK Pinapak kemanapun terkandas disitu nampaknya dan Melubang datang lagi macam mana bahaya antaran jauh bola sudah pun keluar berhati-hati Hai sakit aku udah aku tembakan aja siam aja saya ikut di Alismar Oh kamu ah cantik ya Allah wajib awet kenapa penyerang nampaknya aku sakit-sakit susah kalau sakit Paul nampaknya dan sepakan perjuma untuk SKP itu lah kalau itu tapi menolak nah di rumah itu tetap atas di tengah diokong bersihan sepakan perjuma untuk SKP bagaimana apakah berhasil panas mau melawan teleponku bagaimana tinggi melintasi palang turun 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 manasetan topiko ini nampaknya misku disitu bagaimana melubang mengatur serangan dari sebelah kiri bahaya kau durukan oke mendapat bula bagaimana terkandas disitu dan melubang lagi menyerang dari sebelah kiri bahaya kedudukan bagaimana adakah percubaan atau tidak disekat disitu oleh pertahanan SKP dan bula telah pun keluar nampaknya lontaran ke dalam untuk SKP melubang 10 kali aku bawa buling disana itu nanti semua action disitu serangan lagi bertali harus bagaimana antaran disitu di sebelah kiri salah paham disitu tidak ada yang saput bagaimana oke tidak ada peluang percubaan yang baik baik namun finishing kurang hampir hampir disitu hampir harus berhati-hati dengan sepakan percuma ini karena mereka mempunyai pemain yang tinggi lampai nomor 17 tinggi melengkaui palanggol kedapat mengatur gerakan Bagaimana kali ini tersangkut di situ ah manduri terlalu jauh dari pendarakan dan sepakan gol untuk SK Melubang sudah sudah hampir 8 minit masih lagi kosong-kosong kedudukan di sini di Padang SK Pekandu Wapitas ya ampun Saul jangan buat begitu Saul tersalah ke komunikasi ok Lisma ok Lisma ok Lisma ok kondok 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 bola kita bola kita bola kita tinggung tangan tinggung tangan tinggung rep sejak tinggung rep karno karno bawa karno 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 keadaan tadi kopinks download .. ku aa air 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 Separu masa pertama telah pun habis kita akan saksikan separuh masa yang kedua jawab ini hanya 10 minit setiap separuh masa sebentar lagi separuh masa kedua akan dimulakan antara Ice team melubang lawan SK Pinepak para pemain telah pun masuk kembali ke Padang bagaimana dengan 10 minit terakhir adakah terhasil gol atau tidak SK Melubang telah memulakan sepak mula di separuh masa kedua ini sepakan gol untuk SK Pinepak akan percuma sebelah kanan pintu gol SK Pinepak agak bahaya kedudukan apakah gol akan terhasil dengan sepakan percuma ini side setting jauh dari sesara ini kok di Melwin satu minit setengah SK Pinepak mengatur gerakan tersangkut disitu oke bagaimana kakasaran lagi berlaku kat kuning nampaknya bagi pemain SK Pinepak tersangkut tolakkan nampaknya berlaku disitu krisip-krisip Uuuuh Lang lang ah 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 gitu-gitu ikut saya ikut cijatin ikut ikut cijatin ikut di pintu depan pintu gol mau lubang namun gol masih tidak terhasil satu masuk jen 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 masuk jen lagi nampaknya untuk melubang dan agak bahaya kedudukan ini berhampiran dengan kawasan di tetap 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 tempat tetap itu tetap tetap bagaimana setelah berjumlah dilakukan keluar di sebelah kiri pintu gol SK Pinapap permainan sudah berjalan 5 minit dan kita masih ada 5 minit untuk menentukan adakah terhasil gol atau tidak kemungkinan besar jika berakhir dengan seri maka penalti akan dilaksanakan pelangkabut disitu pelangkabut disitu bagaimana masih lagi dan bola telah pun keluar selamat menikmati hai 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 dulu deh kita gambar hai 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 bahaya kedudukan di sini dan gula telepon keluar lantaran ke dalam hidup follow Oleh you hai 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 ikutin ikutin miswar kau punyatin ikutin ikutin biarkan 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 ayo enggak oke oke masih menyara dipakan sudut bagaimana gol terhasil tandukkan daripada pemain siapa yang kasih gol pemain 65 pemain 65 telah menjadikan gol berhasil daripada hasil daripada sifatkan sudut kita masih ada kita berada di akhir-akhir permainan satu minit terakhir SKP dapat harus berhati-hati dengan serangan ini kita bermada di minit akhir-akhir berhati-hati ikut saja ikut 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 masuk aduh aduh kenapa bang 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 kita sedang menunggu tipan wissel penempat daripada pengadil akhirnya kebeneran Pak memperlui kemenangan 1-0 pada pelawanan ini video kita kali ini berjumpa lagi minggu hadapan